Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada delapan dosa besar yang membuat pahala kita habis di akhirat. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, murtad. Keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga, riak. Ingin dipuji orang. Kemudian yang keempat, gibah. Berbuat gibah itu menjualkan orang lain. Kemudian yang kelima, mengungkit kebaikan. Ini juga akan habis nanti pahalanya di akhirat. Yang keenam, memelihara anjing di rumah. Kemudian yang ketujuh, meninggalkan sholat asar. Dan yang kedelapan adalah bermaksiat ketika waktu sepi. Nah ini jelas bahwa delapan dosa yang membuat pahala kita habis di akhirat ini. Jangan sampai kita lakukan selama kita hidup di dunia. Syirik jelas. Jelas menyekutukan Allah itu dosa. Percaya kepada dukun, percaya kepada orang-orang pintar. Ini jelas sangat berdosa. Oleh karenanya, kita bertobatlah kepada Allah. Ya, murtab juga. Ria, gibah, mengungkit kebaikan. Pelihara anjing di rumah. Meninggalkan sholat asar dan bermaksiat ketika sepi. Inilah perlu kita hindari. Agar kita bisa selalu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.